halo halo ini kita kan yang lalu kita belajar tentang pinjaring pianika nah sekarang kita akan belajar mengenai chord pada pianika itu apa aja disini ada C D E F G A B kemudian kembali lagi C lagi nah disini ada berapa oktak ini kita hitung ada satu ada dua ada dua oktak ya pahamkan semuanya oke kita simak berikut ini halo kali ini di Salsa akan memberikan pelajaran tentang akor pada pianika ya yang lalu Salsa sudah memberikan pelajaran tentang penjarian di pianika itu kan nah kemudian ini di video kali ini kita akan membahas tentang akor akor dimana chord C itu sama dengan do sini terus kemudian chord D sama dengan Re E sama dengan Mi F sama dengan Fa kemudian G sama dengan Sol A sama dengan La B sama dengan Si do tinggi do tinggi C juga gitu jadi ini dari do tinggi ke do ini satu oktak gitu kan ini kan do ini sama dengan C dan do tinggi ini juga sama dengan C jadi tinggal gimana kita tempatnya mau ambil yang nada seperti apa gitu ya nah untuk kunci C ya chord C itu terletak di nada do Mi Sol ya do Mi Sol ya do Mi Sol kita bunyikan ya ini nada do haa nada Mi haa nada sol haa kita bunyikan secara bersamaan itu menjadi chord C seperti ini nah tadi kan yang chord C sekarang kita belajar yang chord D nah dengan disini ini tekan tadi C ini D ya kita tekan ada awalnya itu C E D sorry ini D terus kemudian F F di mana F di mana F kan disini tapi kita pakai F kres nah kalau F kres kan diatasnya sini berarti kemudian kita tekan lagi nada A A disini ini kan yang La ini tadi kan A jadi seperti ini ya kita bunyikan sebentar saya andul dulu kita tekan nada D nada F kres nada F kres kemudian nada A jika kita tekan secara bersamaan jadi chord D yaitu seperti ini itu tadi chord D oke 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 kemudian kita lanjut untuk chord E untuk chord E untuk chord E kan disini ya disini ada C D E nah E E ini kita tekan E kemudian G tapi kita pakai G kres terus setelah G kres itu ada B B itu kan ada di C ya jadi kita pakai E G kres dan C kalau kita bunyikan jadinya seperti ini itu kunci E mayor nah kemudian kita beralih ke kunci F F ya oke 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 kita langjut yang F ya kunci F yang F ada di mana ya F itu ada di sini ya ini F ya kita tekan F kemudian A dan apa dan C ya jadi seperti ini F A C jadi kalau kita bunyikan F, A, C bunyinya seperti ini kemudian setelah F itu kan ada kunci G, kita tekan G G, kemudian B dan D ini G, B dan D kita tekan secara bersamaan menjadi kunci G seperti itu setelah G, itu ada apa di sebelahnya? di sebelahnya pasti A A kita tekan kemudian kita tekan C tapi kita pakai kunci C kres, kres itu ada di atasnya jadi ini di sini kemudian selanjutnya ini selanjutnya setelah C kres itu ada C, D, E kita tekan E jadi bunyinya seperti ini itu itu untuk kunci A itu untuk kunci A mayor kemudian setelah A ada apa? ada B nah kita tekan B kemudian D kres ini kan C kemudian ini D nah di atasnya ini D kres ya kan dan F kres F kres ada di mana? nah ada di sini ini F ini atasnya baru F kres seperti ini itu kunci B bisa kita ulang-ulang caranya gimana supaya kalian paham supaya kalian lebih hafal bisa diulang-ulang ya seperti yang tadi selamat mencoba bye-bye I'm grateful oh yes able oh yes I'm stable oh yes no label oh yes you know me you